Halo semua, di video ini kita akan coba untuk konfigurasi test run dan build aplikasi desktop flutter pada Windows, Linux, dan macOS Oke, buka terminalnya Pertama, kita akan cek versi flutternya dulu ya Disini saya pakai 13 hotfix 7 ya, channel stable Sebaiknya SDK lamanya di backup dulu ya, channelnya akan kita ubah ke channel master Flutter channel master, enter Oke, kita sudah di branch master Clear dulu Flutter dr.v Tunggu sebentar, dia download semua komponennya Oke, SDKnya sudah bisa digunakan Clear Flutter config Oke, ini yang mau kita aktifkan Linux desktop Flutter config Enable linux desktop Oke, nilainya sudah true Kita flutter dr.v Oke ya, toolchainnya ada yang kurang Sileng belum di install Kita install di tab baru Kita install di tab baru Sudo apt install sileng Masukkan password Oke, selesai Tutup saja Ini clear dulu Flutter dr.v Flutter dr.v Oke, disini sudah hijau semua Di clear dulu Kita bikin projek baru Namanya Flutter linux app Oke, langsung buka di Visual Studio Code Tutup saja terminalnya Ini folder linuxnya Kita juga sudah connect Di linuxnya ini Di run saja Tunggu sekejap Sedikit lagi Oke Oke, begini ya Ups, mana dia Ini di geser dulu Oke Kita coba ganti warna ya Green Judulnya Flutter Linux app Di save Mantap sekali ya Untuk saat ini Flutter desktop Hanya untuk development ya Tapi kita coba saja Build release Biar kita bisa lihat Oke Flutter Build Linux Oke Ini warningnya ya Kalian bisa lihat Disini Ngabaikan saja Kita cari yang berhasil Dibuat tadi Release Ini dia aplikasinya Kita buka di folder Ini Wow Begini ya Oke Sampai disini saja Untuk linux Saya akan lanjut Ke windows Oke Caranya sama Seperti linux Kalian buka terminal Cek versi dulu Ya Disini saya 13 hotpix 7 Channel stabil Kita akan Ubah ke Channel master Water Channel Master Oke Sudah di Branch master Kita clear dulu Terus Flutter Dr. V Biarkan dia Download komponennya Oke Sudah bisa digunakan Clear lagi Flutter Config Ini yang Mau kita aktifkan Windows desktop Flutter Config Enable Windows Desktop Oke Sudah true Ya Di clear lagi Kita lanjut Flutter Doctor Oke Di bagian ini Kalau kalian merah Artinya Kalian belum install Visual Studio Kalian bisa download dulu Yang edisi Community nya gratis Dan saat Membuka Installernya Pastikan Kalian Checklist Yang ini Development with C++ Setelah itu Perhatikan Installasi detail Di samping Saya Uncheck SDK Default nya Karena pada saat video ini Dibuat Flutter Butuh yang versi 17763.0 Kalian bisa lihat Pada saat Flutter Doctor Disitu ada Keterangan versinya Oke Kita lanjut Lagi Di clear Oke Kita bikin Project baru Flutter Create Java Swift Folder nya Flutter Win App Oke Langsung dibuka Di Visual Studio Code Oke ya Ini folder Windows nya Kita juga Sudah connect Ke Windows nya Oke Dijalankan aja Start debugging Tunggu sebentar Sedikit lagi Oke Begini ya Aplikasi desktop Windows Menggunakan Flutter Share Keren Share Kita coba Ubah ya Warnanya Merah Sip ya Sekarang Kita coba Build ya Tutup dulu Buka terminalnya Yang di Visual Studio Code Perintahnya Flutter Build Windows Oke Tunggu sebentar Lagi-lagi Tetap saja Ada warning Memang bukan untuk produksi Tapi kita hanya mau coba-coba ya Kita lihat build nya Dirilis Ini dia ya Kita buka di folder Release Runner Klik aja Begini ya Icon taskbar Juga ada Oke Sudah Segini aja Untuk Windows Saya lanjut Ke Mac OS Oke Caranya Masih sama saja Buka terminal dulu Kita cek versi dulu Seperti biasa Saya pakai Outfix 7 Channel Stable Ini akan kita ubah Ke channel master Flutter Channel Master Oke Sudah di branch master Lanjut Flutter Doktor 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 V Oke Biarkan dia download dulu Selesai Diclear Flutter Config Oke Ini akan kita aktifkan Flutter Config Config Enable Mac OS Desktop Nilainya sudah true Kita lanjut Flutter Doktor V Oke Disini pastikan ya Sudah semua Xcode CocoaPods Oke Kita bikin project baru Flutter Create Swift Java Flutter Mac App Oke Tunggu sebentar Buka di Visual Studio Code Oke Sudah connect Ini folder Mac Limp Main Kita run Aja ya Run Start debugging Tunggu sebentar Tunggu sebentar Oke Sedikit lagi Oke Ini dia ya Mantap Sekali Geser dulu Oke Oke Coba kita ganti ya Warnanya Red Yang lainnya Ini aja Brightness Brightness Dark Oke Mantap Tapi ada yang ngusang Tidak apa-apa Abaikan saja Kita coba build ya Terminal Stop dulu Oke Flutter Build Build Mac OS Tunggu sebentar Sudah Kita langsung Lihat Di build Mac OS Build Product Release Share Ini dia ya Kita buka di folder Release Ini dia Klik aja Wups Mantap Sekali Seperti ini Ya Segini aja Untuk Mac Selanjutnya Saya akan Mengaktifkan Semua fitur Dalam satu Project Oke Kita akan Aktifkan Semua fitur Langsung Flutter Config Oke Di sini Yang aktif Hanya Mac OS Kita akan Hidupkan Web Linux Dan Windows Flutter Config Enable Web Lanjut Tanda panah Atas pada Keyboard Kita ganti Linux Desktop Lagi Tanda panah Atas Ganti Windows Oke Mari kita Cek Flutter Config Nah True Semua Oke Kita bikin Project Namanya Flutter All Itu Itu aja Oke Buka Di Visual Studio Code Lengkap 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 Sudah ya Android IOS Linux Mac OS Web Dan Windows Oke Kita coba Yang Web Web Main Taran Ya Oke Sip ya Jadi Satu Project Ini Kita Bisa Bikin Mobile Web Dan Aplikasi Desktop Kita coba Ini Si Web Ganti Warna Aja Ke Yellow Oke Mantap Ya Sampai Disini Dulu Terima kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di video Berikutnya Sampai